Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Golongan Karya, atau Golkar, resmi berkoalisi untuk pemilihan presiden pada pemilu di tahun 2024. Tak hanya berkoalisi, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2023. Hal ini, direspon oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Submagara. Ia mengatakan, selaku pendukung Prabowo, ia akan berkonsolidasi dan akan menyamakan persepsi perjuangannya, serta frekuensi bagaimana memenangkan pilpres di 2024 mendatang. Alhamdulillah, kemarin sudah ada hubungan dari dua parpol, untuk Partai Golongan Karya, atau Golkar, dan juga dari Partai Amanat Nasional, dan juga pastinya PKB yang sudah sekian lama, bersama-sama, sudah 11 bulan, dan juga alhamdulillah memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto untuk calon presiden dan menjadi presiden di tahun 2024. Kita tunggu, kita serahkan, kita percayakan kepada elit-elit kami yang ada di pusat, baik dari Gerindra, Golkar, maupun juga PKB, untuk merumuskan yang terbaik siapapun itu nanti menjadi calon wakil presiden dari yang mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk maju di presiden 2024. Kami pastinya di bawah selaku pejuang-pejuang politik, selaku tim untuk menangkan beliau, pastinya akan berkonsolidasi, pastinya pun juga akan menyamakan persepsi perjuangannya, dan juga frekuensi di dalam bagaimana memenangkan pilpres di 2024 nanti. Pemimpinannya masih panjang, misalnya ada 2 bulan lagi nanti sampai di pendaftaran pilpres, pastinya dari sekarang tadi komunikasinya pun juga sudah cukup ladai, sudah cukup rasa auranya, tadipun juga sama-sama kita berfoto bersama di dalam bagaimana memantapkan kemestri kita untuk bagaimana kita menangkan. Tapi kontestasi ini sebetulnya kita lebih mengembangkan persatuan, dan itu pun juga arahan dari pimpinan kami di Gerindra, pimpinan tertinggi kami di Pak Prabowo Subianto, kita tidak boleh untuk mendiskreditkan siapapun, kita tidak boleh mengejek siapapun, kita tidak boleh apalagi menghina siapapun, jadi betul-betul kita nantinya beradu gagasan, beradu konsep, dan juga bagaimana membawa bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Terima kasih.